Intro Bertempat di Gedung Geraha Adiatama SMA N2 Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk, bersama Komnas Dik, beserta stakeholder, telah menggelar Lomba Sekolah Bermartabat Pancasila, tingkat SMA, SMK, MA Sekabupaten Nganjuk tahun 2022, tanggal 12 Oktober tahun 2022. Lomba Sekolah Bermartabat Pancasila, yang digelar di Gedung Geraha Adiatama SMA N2 Nganjuk ini, bertujuan sebagai pengamalan dan penghayatan, terhadap nilai-nilai Pancasila, juga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lomba yang diikuti dari tingkatan SMA Sederajat Sekabupaten Nganjuk, sudah mencapai tahap final, dengan menyisakan 4 peserta yaitu, SMA N1 Tanjung Anom, SMK Kosgoro, SMA N2 Nganjuk dan SMA N3 Nganjuk, yang dihadiri PLT Bupati Nganjuk beserta Ibu, Ketua DPRD Nganjuk, Kejari Nganjuk, Forkopimda, juga dari beberapa OPD terkait. Ketua DPRD Nganjuk, Ketua DPRD Nganjuk, Forkopimda, juga dari beberapa OPD terkait. Ketua DPRD Nganjuk, Forkopimda, juga dari beberapa OPD terkait. Dalam sambutannya PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemkap Nganjuk dengan stakeholder terkait, dalam menghadapi tantangan zaman, dan mengajak masyarakat juga pelajar, dan tenaga pendidik di Kabupaten Nganjuk, untuk bersama-sama menjaga lingkungan, agar terhindar dari paham radikalisme. Hari ini kita ingin menghadiri final Lomba Pancasila di atas sekolah, di antara SMK, MA, SMA, ini penting sekali. Kalau dulu kan hanya SMA Tor, atau SMP, sekarang Nganjuk semua, menghadiri final Lomba Pancasila itu sudah mulai 2 tahun yang lalu, Nganjuk pertama kali, waktu itu SMP ya. Sekarang, kalau untuk SMA baru sekarang ini, di Nganjuk yang pertama. Ini penting sekali. Tujuan apa? Mampu dikan Pancasila di hadapan anak-anak sekarang. Karena era digital itu bahaya. Kalau kita tidak bekali betul ideologi-ideologi, itu dengan Pancasila. Kenapa? Banyak ideologi yang masuk. Banyak berita-bita hoax hewan dunia digital itu. Maka hari ini, ini yang kedua. Sebenarnya, 2 bulan yang lalu, Pak Kajali punya inisiasi, yaitu apa, semua Ketua OSIS, dibekali, baik SMP, maupun SMA, untuk apa, bagaimana kita melawan radikalisme. Sekarang ini, kita lomba sekolah bermatabat Pancasila. Ini ada rangkaian ya. Bahwa Pancasila ini sudah mulai luntur. Maka kita coba untuk angkat kembali. Yuk, kita angkat kembali. Saya kata semua komponen, yuk, kita ajak bersama-sama. Untuk bangunan juga. Dari sisi kebangsaan, semua yuk ikut. Dari sisi infrastruktur, kita dibantu untuk pengawasan. Kemudian di sisi pemerintahan, kita dibantu untuk pengawasan kaitannya dengan apa? Pelayanan budi. Kaitannya dengan pelaksanaan budi. Dan penting sekali. Selanjutnya, kita bersama. Kota saya pun, saya cuci, saya pun pejabat. Saya adalah pelayan masyarakat. Sehingga ya enak. Ayo. Sujito, selaku ketua panitia dalam lomba sekolah bermartabat Pancasila mengatakan, bahwa ini adalah lomba yang baru pertama kali digelar dalam jenjang pendidikan di Indonesia. Jawa Timur yang diganjut, kemudian Pak Juri. Pak Juri, Komunasi Jawa Timur. Ini menjaga. Akhirnya kita menginisiasi kegiatan semacam ini. Ayo. Jangan halnya kebanggaan negaranya. Tapi kehasilannya. Bidah. Makanya, pada waktu saya diundang oleh Kepala Biparati bersama aktif pemerintah untuk revisi sistem sisi nas yang sudah tersebut. Saya getol sekali untuk kembali di Jawa Timur. Kembalikan ke nilai-nilai Pancasila. Jangan kewarganegannya. Karena sampai tiga oleh BPP. Sekarang sudah menjadi berhubungan Pancasila. Khususnya di Kabupaten Anjur setara umum untuk Jawa Timur dan Indonesia. Bisa berhubung? S.N.K.M.S. Gara? S.N.K.M.S. Gara? S.N.K.M.S. Gara? Bisa berhubung? Semoga. Semoga. Happy birthday, happy birthday to you Hari-hari, pulang tahun, kami ucapkan Selamat panjang umum, kita janggokan Selamat sejak berat, sehat sentuhkan Selamat panjang Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan